Intro Kita masuk ke bab laju reaksi Topik pembahasan kita hari ini adalah Poin 1, 2, dan 3 Untuk poin 4, 5, 6, dan 7 Ini akan dibahas pada pertemuan minggu depan Jadi pembahasan kita hari ini adalah Yang pertama, arti laju reaksi Yang kedua, laju reaksi dan konsentrasi Dan yang ketiga adalah konsentrasi reaktan dan waktu Termasuk nanti order Seperti yang kita ketahui, kalau laju reaksi kan sudah pernah dapat ketika SMA SMA kelas 2 Semester 1 Ini kalau laju reaksi ini Repet pembahasannya dengan order laju reaksi Jadi saya skip-skip aja ya Karena sudah pernah dapat ketika SMA Yang mungkin satu jam menerangkan, dua jam menerang soal Ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi Yang pertama adalah konsentrasi reaktan Secara umum kalau konsentrasi reaktan semakin besar Maka laju reaksinya akan semakin cepat Yang kedua, proses di mana reaksi berlangsung Jadi, seperti gini Dia itu berlangsung pada wadah yang Apa namanya Wadah yang Apa ya Setelahnya itu Yang lebar Atau yang Sempit terus Sempit ke atas gitu Itu nanti berpengaruh Kemudian ada suhu Kalau suhu ini Tergantung nanti jenis prosesnya Apakah prosesnya itu adalah proses yang exoterem Atau yang endoterem Kalau proses yang endoterem Maka dia efektif Berreaksi pada Lingkungan yang suhunya Tinggi Karena endoterem itu akan Menyerap Panas ya Dari lingkungan ke sistemnya Kalau exoterem ya Kebalikannya Dia efektif Reaksi pada suhu Yang Lebih rendah Kemudian ada kehadiran katalis Katalis disini Dapat mempercepat Laju reaksi Dengan cara Menurunkan energi Aktivasinya Katalis itu bukannya tidak bereaksi ya Katalis itu bereaksi Bereaksi membentuk Zet intermediate namanya Atau Zet sementara Yang nantinya Katalis itu akan didapatkan kembali Pada akhirnya Yang kelima ini adalah Mekanisme reaksi Reaksinya itu Reaksi yang misalkan A Jadi B Langsung gitu Atau A jadi B Tapi untuk menjadi B ini Kita harus melewati C Seperti hukum HES yang Kemarin termo Kiminya itu ya Artinya reaksinya langsung Atau tidak langsung Laju reaksi Ini contohnya ada Pengurean N2O5 Di nitrogen Bentaoksida Menjadi 2 NO2 Dan setengah O2 Apa yang terjadi pada konsentrasi Dengan waktu Konsentrasi N2O5 Jadi kalau Kurung Kotak gini Itu Bacanya konsentrasi 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 N2O5 menurun Karena apa? Karena N2O5 Ini adalah Sebagai Reaktan Reaktan kan Semakin lama Semakin berkurang Sedangkan Produk Konsentrasi N2O2 Dan konsentrasi O2 Akan semakin Meningkat Secara sistematis Kita dapat Menyatakan Perubahan Sebagai Min Delta Konsentrasi N2O5 Sama dengan Delta Konsentrasi NO2 Per 2 Keefisiennya Sama dengan Delta Konsentrasi O2 Per setengah Atau Kalau ditulis Dalam Rate-nya Karena Rate itu adalah Konsentrasi Per waktu Maka Tulisnya Masih gini Oh ya Ini ada Tanda minusnya Yang N2O5 Ini Dia menyatakan Pengurangan Berkurang Kalau plus Itu artinya Dia bertambah Kemudian Ini ada Grafik Yang mana X-nya adalah Waktu reaksi Times Dalam menit Sumbu Y-nya adalah Konsentrasi Disini dapat Dilihat bahwa Konsentrasi NO2 Dan konsentrasi O2 Dia Polanya Naik Dan Konsentrasi N2O5 Dia polanya Menurun Kalau naik Dia menunjukkan Penambahan Karena dia Berperan Sebagai produk Kalau dia Turun Dia berarti Menunjukkan Pengurangan Karena dia Berperan Sebagai Reaktan Nah Karena Koefisien NO2 itu Lebih besar Daripada O2 NO2 kan Koefisiennya 2 O2 itu Cuma Setengah Maka Grafik Yang NO2 Ini Diatasnya Yang O2 Ini Menunjukkan Bahwa Laju Laju Konsentrasi Laju Pembentukan NO2 Itu Lebih besar Daripada Laju Pembentukan O2 Jadi Bisa Dilihat Dari Koefisiennya Saja Kalau Koefisiennya Lebih Besar Berarti Dia Laju Pembentukannya Lebih Besar Dalam Waktu Yang Sama NO2 Ini Sudah Terbentuk 2 Mol O2 Ini Baru Terbentuk Setengah Mol Saja Untuk Umum Laju Reaksi Misalkan Ini Ada A Ditambah B Menjadi C Plus D Kalau Ditulis Laju Reaksinya Rate Mata Min Delta A Per A A Ini Koefisiennya Masuk Kalikan Delta T Sama Dengan Min Delta B Per B Kalikan Delta T Sama Dengan Delta C Per C Kalikan Delta T Sama Dengan Delta D Per D Kalikan Delta D Jadi Koefisiennya Menjadi Pembagi Ini Ada Pengukuran Laju Reaksi Jadi Ini Gambarnya Sama Persis Seperti Yang Di Master Ton Ini Saya Prop Aja Ini Ada Kata-katanya Blitz Is Add To Sodium Of Blue Dye To Give An Initial Solution With Non Presentation Of Blitz And Dye The Timer Is Start Blitz Blitz Itu Artinya Z Yang Digunakan Untuk Menjernihkan Jadi Ada Awalnya Itu Ada Larutan Warnanya Biru Biru Ini Karena Dia Diberi Pewarna Nah Kemudian Dia Ditambahkan Blitz Kalau Prosesnya Itu Namanya Blitzing Jadi Kalau Ada Proses Namanya Blitzing Itu Berarti Dia Artinya Proses Itu Tujuannya Untuk Menjernihkan Tambahkan Blitz Sehingga Blitz Ini Akan Mengurangi Zat Yang Menyebabkan Warna Larutan Ini Menjadi Biru With Time The Divert Test It With Blitz Seiring Berjalannya Waktu Mata Warna Biru Ini Akan Memudar Nah Ini Dari 0 Kemudian 2 Menit 30 Detik Kemudian Kalau 5 Menit Maka Dia Jadi Mendekati Jernih Nah Ini Menunjukkan Bahwa Seiring Berjalannya Waktu Maka Reaksi Akan Berjalan Nah Ini Ada Waktunya Kemudian Ada Konsentrasinya Konsentrasinya Kan Bisa Dihitung Salah Satunya Untuk Menghitung Konsentrasinya Kalau Zatnya Warna Gini Adalah Dengan Cara Spektro Fotometri Alatnya Namanya Itu Spektrometer Nah Dengan Cara Demikian Konsentrasinya Dapat Dengan Cara Spektro Fotometri Dibagi Waktunya Nanti Dapat Rate Z Bits Ini Bekerja Pada Larutan Yang Berwarna Biru Ini Saya Lewati Aja Ini Nanti Dibahas Pada Orde Satu Saya Lewati Nah Ini Laju Berubah Langsung Dengan Konsentrasi Rehatan Misalkan Ini Ada Hidrogen Peroksida H2O2 H2O2 Dia Bisa Mengurai Menjadi H2O Dan Setengah O2 Jika Konsentrasi Tinggi Dekomposisi Berlangsung Cepat Dan Eksplosif Jika Konsentrasi Rendah Reaksinya Jauh Lebih Lambat Dan Larutannya Stabil Selama Berbulan Bulan Jadi Ini Kalau H2O2 Dia Disimpan Dalam Konsentrasi Yang Tinggi Kemudian Dia Tidak Ditutup Sistemnya Terbuka Maka Dia Bisa Terurah Terdekomposisi Namanya Kalau Konsentrasinya Tinggi Dekomposisinya Lebih Cepat Ini Membuktikan Bahwa Konsentrasi Itu Berpengaruh Terhadap Laju Reaksin Nah Ini Contohnya Konsentrasi Oksigen Dan Laju Pembakaran Yang A Yang Sebelah Kiri Ini Pembakaran Kalau Oksigennya Hanya Sedikit Yang B Ini Pembakaran Oksigennya Banyak Jadi Kalau Oksigennya Banyak Maka Pembakarannya Juga Jauh Lebih Banyak Dan Sempurna Lebih Banyak Dalam Segi Kuantitas Sempurnanya Itu Dari Segi Kualitasnya Nah Ini Laju Reaksi Dan Tumbukan Reaksi Terjadi Ketika Dua partikel Reaktan Bertabrakan Satu Sama Lain Semakin Besar Konsentrasi Reaktan Semakin Besar Kemungkinan Molekul Akan Bertabrakan Alasannya Kalau Konsentrasinya Tinggi Laju Reaksinya Tinggi Itu Karena Tumbukannya Juga Semakin Banyak Nah Ini Misalkan Kita Masuk Pada Order Reaksi Dan Konstanta Reaksi Nah Ini Sumbu X-nya Ada Konsentrasi N2O5 Sumbu Y-nya Ada Laju Reaksinya Kemudian Ini Ada Plotnya Persamaan Laju Reaksi Sama Dengan R R R itu Laju Reaksi R sama Dengan K Kalikan Konsentrasi N2O5 K Adalah Konstanta Laju Reaksi Jadi Persamaan Umumnya Gini Selalu Ada K K Dan Konsentrasi Terus Ordennya Mana Ordennya Itu Ya Ini Alaman Selanjutnya Selanjutnya Nah Ini Misalkan R Sama Dengan K Kalikan Konsentrasi A Pangkat M Reaksinya A Menjadi Produk M Adalah Order Reaksi Jadi Pangkatnya Ini Order Reaksi M Didapatkan Secara Eksperimen Yang Umumnya Itu Eksperimen Ini Jangan Ketuker Antara Laju Reaksi Dengan Kesetimbangan Kalau Kesetimbangan Itu Koeffisiennya Langsung Menjadi Pangkatnya Tapi Kalau Laju Reaksi Koeffisiennya Tidak Bisa Langsung Menjadi Pangkatnya Tidak Bisa Langsung Jadi Jadi Dulu Itu Saya Pernah Ketuker Jadi Soalnya Itu Saya Kira Apa Saya Kira Kesetimbangan Ternyata Dia Laju Reaksi Sehingga Ya Ordenya Saya Keliru Ordenya Harus Dicari Dulu Kalau Laju Reaksi Dapat Kesetimbangan Nanti Kelihatan Ini Saya Lewati Misalkan Ada A Plus B Menjadi Produk Masing-masing Koeffisiennya A Untuk A B Untuk B Maka Persamaan Lajuriasinya R Sama Dengan K Kalikan Konsentrasi A Pangkat M Kalikan B Kalikan Konsentrasi B Pangkat N Dimana Ada Tiga Orde 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 Untuk A Ini Sebesar M Orde Untuk B Sebesar N Orde Keseluruhan Berarti M Ditambah N Jadi Ada Orde Setiap Komponen Punya Orde Kemudian Orde Secara Keseluruhan Itu Juga Ada Ini yang Laju Konsentrasi Laju Reaksi Dan Konsentrasi Tadi Misalkan Ini ada KMN Pompat 0,1 Molar Direasikan Dengan H2O2 Jadinya Dia Berubah Warna Jadi Coklat Kalau Konsentrasi KMN 04 Lebih Besar Bagi 5 Molar Mata Dia Coklat Lebih Pekat Lagi Nah Ini Mungkin Hal yang Baru Kita Mulai Masuk Kepada Hal yang Baru Reaksi Orde Satu Misalkan A Menjadi Produk Leng Konsentrasi A Nol Per Konsentrasi A Sama Dengan Ta Kalikan T Tanya Konstanta T nya Adalah Waktu Ini Kita Mulai Masuk Hal yang Baru Saya Ingat Ini Dulu Saya SMA Belum Dapat Rumus Yang Ini Ya Dalam Ini Belum Ya Interpretasi Grafis Dari Hubungan Orde Pertama Ini Sumbu X Waktu Sumbu Y Adalah Lone Konsentrasi N2O5 Kan Reaktan Tadi Ini Mengacu Pada Reaksi Yang Pertama Tadi Ini Nanti Kita Coba Latihan Juga Yang Ini Jadi Dari Persamaan Yang Tadi Pindah Ruas Saja Kalau Learn Learn Apa Dibagi Apa Kalau Dia Dipecah Sifatnya Sama Seperti Lock Kalau Dibagi Dipecah Jadi Dikurangi Terus Dikurang Jadi Seperti Gini Dimana Menggunakan Y Sama Dengan MX Plus B Ya N A Diplot Pada Sumbu Y T Diplot Pada Sumbu X Kemiringan Garis Adalah Minkala Ini Kemiringan Garis Atau Gradientnya Ini Nanti Lebih mudah Dikerjakan Pada Excel Misalkan Ada plot Titik Ini Persamaannya Apa Di Excel Itu Bisa Dikeluarkan Langsung Y Sama Dengan MX Plus B Berarti M Ini Adalah Penta Perpotongan Y Adalah Len A Nul Perpotongan Dengan Y Atau Disini Adalah B Kalau Dia Bersinggungan Dengan Subuh Y Itu B Atau Dikenal Dengan Intercept Ini Intercept Jadi Intercept Itu Len A Nul Kemudian Ada Ada Yang Baru Lagi Pada Buku Mas Tertan Itu Dikenal Dengan Waktu Paroh Reaksi Waktu Paroh Reaksi Adalah Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Setengah Dari Konsentrasi Awal Reaktan Untuk Reaksi Untuk Reaksi Waktu Pertama Pada Waktu Paroh Konsentrasi A Sama Dengan Setengah Kalikan Konsentrasi A Nul Karena Dia Setengah Maka Kalau Dirubah Dalam Bentuk Lem Konsentrasi Setengah T Setengah Atau Waktu Paroh Reaksi Sama Dengan Lem 2 Per K Sama Dengan 0,6 93 Per K Jadi Waktu Paroh Itu Gak Hanya Pada Ini Gak Hanya Pada Apa Istilahnya Radioaktif Waktu Paroh Itu Juga Ada Pada Laju Reaksi Ini Untuk Order 1 Untuk Order 0 Order 2 Itu Nanti Ada Promosa Sendiri Perhatikan Bahwa Untuk Reaksi Order Pertama Waktu Paroh Tidak Berbantung Padahal Konsentrasi Awal Reaktan Karena Rumusnya Kayak Gini Kan Gak Ada Konsentrasi Ini Gak Usah Saya Misalnya Wati Aja Kalau Order 0 Kalau Order 0 Maka Rate Tidak K K Kalikan Konsentrasi A Pangkat 0 Karena Dia Pangkat 0 Berapapun Dipangkatkan 0 Itu Pasti 1 Jadi Rate Sama Dengan K Hubungan Dengan Waktunya Konsentrasi A Sama Dengan A 0 Waktu Paruhnya 1 Per K Kalikan Konsentrasi A 0 Nah Ini Contohnya Kalau Reaksi Order 0 Adalah Pengurian Hidrogen Iodida Kemudian Reaksi Order 2 Termusnya Rate Itu Adalah K Kalikan A Pangkat 2 Pangkat Ini Menunjukkan Order Hubungan Dengan Waktu 1 Per Konsentrasi A Min 1 Per Konsentrasi A 0 0 0 0 0 Kalau A Itu Merupakan Ini Merupakan Konsentrasi Pada Waktu Yang Ditentukan Waktunya T Ini Ini Kanada T Kalikan T Kemudian Waktu Paruhnya Sama Dengan 1 Per T Kalikan Konsentrasi Anun Plotnya Ini Ini Sebenarnya Ada Rangkumannya Jadi Lihat Yang Ini Aja Yang Sebelum Sebelumnya Ini Dirangkum Menjadi Tabel 11 Titik 2 Ini Ada Order 0 1 2 Kemudian Ada Red Expression Artinya Dia Laju Reaksinya Persama Laju Reaksinya Kalau order 0 R sama Dengan K Kalau order 1 R sama Dengan K Kalikan Konsentrasi A Kalau order 2 R sama Dengan K Kalikan Konsentrasi A Langkat 2 Terus Disini Ada Hubungan Konsentrasi Dengan Waktu Nah Ini Ada Waktu paruhnya Half Life Itu Waktu paruh Oh Ya Mengapa Waktu paruh Ya Karena Secara Umum Dinamakan Waktu paruh Suatu reaksi Suatu saat Akan mencapai Kesetimbangan Kesetimbangannya Itu Biasanya Ketika Reaktan Laju Reaktan Sama Dengan Laju Product Biasanya Terjadi Pada Kebanyakan Ya Enggak Semuanya Kebanyakan Terjadi Pada Ketika Konsentrasinya Tinggal Setengahnya Makanya Dari situ Dia dinamakan Waktu paruh Half Life Time Kemudian Ada Linear Plotnya Ini Apabila Kalau digambar Grafik Nanti Kita Paktekkan Ini Plotnya Tentu saja Yang T Ini Sumbu X Yang Ada Konsentrasinya Ini Sumbu Ini Apabila Dia Digambar Jadinya Kayak Gini Yang A Ini Order Nul B Ini Order Satu C Ini Order Dua Dari 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 Nanti Nanti Kita Dapat Misalkan Sloopnya Sloopnya Itu adalah Min K Berarti Kita Bisa Dihitung Ini Plot dalam bentuk Lain Mungkin Ini Yang Sering Kalian Lihat Di Buku Di Laku SMA Dimana Ini Adalah Konsentrasi X Versus Rate Nya Traksi Orde 0 Garis Mendatar Traksi Orde 1 Garisnya Dia 45 Derajat Yang Gak harus 45 Yang penting Itu Garisnya Lurus Garisnya Lurus Gak ada Gak ada Bengkuknya Sama Sekali Gak ada Melengkungnya Kalau Orde 2 Bentuknya Dia Mirip Dengan Setengah Parabola Melengkung Naik Ini Yang Terakhir Di sini Kita latihan Terima kasih Ini ada Tulisannya Dibaca Sambil Nyanyi Dia Dan Terima kasih